Selamat datang semuanya di Embar Tekno kali ini edisi spesial karantina dimana kita semua berkewajiban untuk sebisa mungkin berada dalam rumah terkecuali saya dan pekan saya yang spesial hari ini seperti upload dari channel dalam beberapa pekan kedepan kalau tidak ada halangan akan ada cukup banyak barang yang akan direview disini pertama saya ada ipad air pinjaman dari kawan saya dan ini menariknya ada keyboardnya ya dan sudah support mouse jadi kita mau lihat juga apakah dengan keyboard dan mouse itu sudah bisa menggantikan laptop atau belum lalu ini juga gift saya dapet shot mimiband 4 dari Indoor Price tapi kayaknya menarik juga karena karena kita banyak shortcut di rumah kita gak perlu GPS dan mungkin value ini sekarang jadi lumayan lalu yang terakhir nanti akan direview dari driver laptop saya yang baru saja ditukar tambah dan ternyata yang uniknya kali ini pakai prosesornya AMD bukan lagi Intel dan ternyata ada plus minus juga jaman sekarang AMD itu tapi di luar barang-barang gadget kayak tadi itu mungkin yang paling berasal dari kita sekarang itu adalah karena kita semua itu harus atau mungkin my GPS dari kita tuh harus bekerja di dalam rumah ya alias work from home nah work from home untuk tiap orang itu beda untuk akademisi beda, untuk engineer beda, untuk orang kantor beda, dengan orang freelancer juga beda nah soal ngomong-ngomong soal pengkantoran dan engineer nah kebetulan di kali ini kita punya teman cukup spesial itu dana awan saya yang bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan di Jakarta yang kini sekarang harus juga work from home udah berapa lama ya? oke thank you Jill udah di feature di lembar tekno ya walaupun saya tau lembar tekno lebih banyak review tentang gadget dan produk-produk yang sifatnya teknologi yang biasa kita pakai sehari-hari cuman emang ini edisi spesial ya Jill? yes oke mungkin gimana ya kalo dari saya pribadi mungkin perkenalan dulu kali ya saya Danelutfi Ilmansyah dulu kawan istilahnya kawan main kawan kawan nugas ya dulu jaman-jamannya TPB di dulu dari sekelas lah aduh kesebut iya terus saya punya pengalaman kerja itu udah sekitar hampir 6 tahun ya dari tahun 2013 ke 2014 lah ofisialnya saya kerja sampai sekarang tahun 2020 saya udah hampir 6 tahun di dan juga sempat apa mendapatkan rezeki untuk bisa kuliah di luar negeri hashtag terima kasih LPDP siap lah siap oke ini ya tadi bahasanya tentang kerja kantoran terus sekarang harus work from home itu mungkin saya kasih tau dulu secara garis besar kerjaan saya itu ngapain di kantor yang sekarang gitu jadi sebenarnya perusahaan tempat saya bekerja ini secara garis besar adalah company business to business yang menawarkan jasa dan barang dengan cara direct selling untuk customer-customer di dunia konstruksi nah maksudnya dari direct selling itu adalah berarti proses procurement distribusi marketing itu dilakukan oleh company-nya sendiri tanpa menggandeng distributor jadi kalau misalnya mau nyari construction tools dari perusahaan tempat saya bekerja itu gak akan bisa ditemui di marketplace harus lewat channel yang disediakan oleh company nah karena disediakan oleh company channel utama ini adalah memang lewat tim salesnya dan tim salesnya ini memang harus diwajibkan bahkan untuk datang ke klien terutama klien-klien di tempat yang ada proyek-proyek konstruksinya lah seperti itu dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di dunia jasa konstruksi nah ini yang membuat kondisi work from home ini menjadi sangat berbeda dibandingin kondisi-kondisi normal jadi kalau misalnya dulu itu orang pasti akan harus berkeliling dari satu proyek-proyek yang lain ketemu klien satu ketemu klien yang lain gitu nah sekarang di kondisi work from home aktivitas seperti itu secara company sendiri tidak diperbolehkan kecuali ada sesuatu yang urgent dan itu butuh approval dari boss besarnya seperti itu sih Jul jadi inilah kondisi yang dihadapi oleh saya dan rekan-rekan kerja saya di kantor saya bahwa semuanya harus dilakukan di dalam rumah nah ini yang membuat teman-teman terutama teman-teman dari tim sales itu adalah bagaimana sih mereka harus bisa menyiasati tetap bisa jualan istilahnya seperti itu tetap bisa kontak-kontakan dengan customer-nya itu di rumah nah ini yang menjadi sebuah tantangan lah dalam kondisi apa namanya darurat seperti ini gitu sih Jul sejauh ini bagaimana penerapan ya sales tapi dari rumah gitu kan gak kebayang gitu atau gak umum gitu ya itu dia makanya kan sebenarnya ini adalah kondisi yang terutama bagi teman-teman sales itu yang kerasa banget kalau saya pribadi sih jadi sebenarnya posisi sekarang saya udah bukan resmi engineer lagi sih Jul saya sekarang dapet istilahnya posisi bagi sebagai product manager nah si product manager ini sebenarnya lebih banyak untuk istilahnya bagaimana suatu produk yang dimiliki oleh si construction tools ini itu dari end-to-end servisnya harus bisa terdeliver mulai dari teknikal speknya kemudian bagaimana cara memarketingnya bagaimana cara menjualkannya terus bagaimana produk ini bisa survive di pasaran nah itu yang saya sebagai product manager punya jobdesk baru sih disitu jadi gak cuman sisi teknis atau engineeringnya aja sih jadi gitu itu satu kedua caranya memang sekarang untungnya perusahaan itu sebenarnya udah mulai invest di namanya digital platform sih Jul jadi kita udah punya apa namanya website yang memang sebenarnya udah lama websitenya cuman baru diaktifkan untuk bisa transaksi jual beli disitu nah itu per akhir tahun kemarin itu sudah mulai launching dan sebenarnya udah mulai gain traction cuman memang gak sebagus kondisi yang sekarang ini gitu jadi sebenarnya kalau misalnya Jul tau kan suka ada meme yang who drive digitalization in the company gitu kan terus dipilihnya lo Covid-19 gitu jadi bukan CEO bukan CTO ya iya bukan CEO bukan CTO dan bukan yang lain tapi secara tidak langsung secara perusahaan melihat ini adalah Covid-19 ini adalah suatu challenge tantangan baru yang akhirnya yang membuat kita harus bisa full atau maximize digital channel dari perusahaan itu gitu jadi kita udah ada karena sudah ada cuman memang belum di apa ya sebelum sebelum per kejadian ini kejadian workroom ini itu masih belum maximum dan sekarang lagi mau di seleret untuk bisa digunakan jadi sebelumnya kayak promo-promo dan segala macem itu masih lewat salesnya tapi sekarang sudah harus lewat si digital digital perform tersebut gitu itu sih yang yang apa ya setelahnya kita udah siap-siap cuman disuruh lari kenceng karena kondisi sekarang gitu kerasa sih jadi apa ya dari semuanya fisikal terus apa menjadi digital itu waktu untuk accelerating-nya itu emang butuh butuh waktu kadang apa namanya seminggu dua minggu nggak cukup sebulan nggak kadang udah-udahan gitu sekarang bagaimana udah udah mulai kesitu ya udah mulai cepet ya ya jadi sebenarnya per kalau misalnya dilihat dari background-nya sendiri pada saat perusahaan ini tahu bahwa COVID-19 ini udah mulai berdampak ke dari sisi perusahaan secara umumnya secara besarnya gitu itu perusahaan itu akhirnya bikin tiga fase sih juga jadi fase pertama adalah fase pre-crisis fase krisis dan fase post-crisis jadi pre-crisis itu kalau misalnya kita harus mempersiapkan nih kira-kira mana aja sih yang bisa di work from home kan terus proses-proses kayak jualan ke customer yang sifatnya ketemu klien itu mau seperti apa apakah benar-benar ditiadakan sama sekali atau masih boleh dengan catatan physical distancingnya harus seperti apa dan segala macem itu juga dipikirkan kemudian pada saat udah masuk ke krisis ini adalah kondisi dimana kalau di tempat-tempat lain atau di negara lain itu kondisinya lockdown ya dimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-esensial itu bahkan kalau bisa tidak dilakukan nah kalau di Indonesia sendiri kita mengenal dengan PSBB pembatasan sosial berskala besar nah itu ada aturan-aturan ya kan sebenarnya kita sudah melakukan itu terutama teman-teman yang di Jakarta itu sudah melakukan itu sekitar tiga minggu yang lalu karena imbawan sifatnya masih imbawan tapi sekarang sudah menjadi aturan karena sudah menjadi aturan pasti ada sanksinya nah itu berarti kita sebagai perusahaan yang bertempat di Jakarta kan berarti harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Jakarta kan jadi itulah sebabnya sekarang sebenarnya sudah masuk ke mulai masuk ke mode krisis gitu dan kemudian post krisis adalah ini sebenarnya mirip-mirip dengan kondisi pre krisis cuman karena kita sudah tahu bahwa kemungkinan besar kondisi covid ini sudah cukup membaik gitu kan nah ini berarti mulai ada aslerasi lagi untuk bisa ketemu dengan klien intinya bagaimana kita mengembalikan mode yang darurat ke mode yang normal sih jadi dari perusahaan sih mencanangkan tiga fase seperti itu dan sekarang kayaknya sudah mau mulai masuk ke fase yang krisisnya karena PSBB sudah mulai aktif per Jumat kemarin itu jadi kalau dari kegiatannya ini juga sebenarnya cukup menarik karena perusahaan dan untungnya perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan yang sifatnya multinasional company multinasional company juga artinya kita di support dari global kan dari global kantor globalnya dan juga kita bisa di support juga atau kita bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang memang sudah mengalami kejadian ini lebih dahulu seperti teman-teman apa regional di Cina gitu di Tiongkok jadi di Tiongkok itu kan sebenarnya sudah mulai lockdown itu sudah hampir 2 bulan ya bahkan sepengetahuan saya itu band lockdownnya itu baru dicabut minggu ini gitu kalau yang di Wuhan kalau nggak salah jadi mereka itu sudah mencabut dan mereka kan sudah mengalami fase itu kan nah makanya dari teman-teman regional yang lain itu bisa menduplikat apa yang mereka kerjakan selama seperti itu contohnya adalah harusnya nih bulan Januari kemarin itu serentak biasanya suka ada ada training internal ke karyawan-karyawan untuk refresher lagi ada produk baru akan diberikan di situ kemudian bagaimana cara meningkatkan apa namanya intensitas penjualan dan segala macamnya gitu itu harusnya bulan Januari kemarin di Indonesia sudah dilakukan cuman teman-teman di Tiongkok itu ternyata mereka tidak bisa melakukan itu kan karena mereka lockdown gitu jadi mereka ngelakuinnya adalah teman-teman yang punya tugas untuk mendemokan ke teman-teman yang lain tuh mereka bikin video terus kemudian kayak live streaming gitu jadi live streaming ke teman-teman yang lain gitu dan itu direplikat supaya bisa di komunikasikan juga ke customer-customernya itu sih sebenarnya jadi itu adalah satu lesson learn yang mungkin bisa digunakan jadi kayak kita bisa demo sendiri nih di rumah gitu kan menggunakan alatnya seperti apa dan segala macam tapi bisa juga live streaming ke ke yang lain gitu masalahnya kan apakah customer siap dengan habit seperti itu itu yang menjadi istilahnya externality yang perlu kita drive terus gitu jadi kayak mau gak mau kita harus kasih tau customer-nya dengan dengan lebih intens gitu yang biasanya cuma kayak Pak ini ada linknya seperti ini gitu nah habis ini kayak Pak tolong dong mungkin kalau misalnya Bapak ada waktu bisa ngelihat dan setelan jadi memang sifatnya kita harus ngasih extra care lah ke customer karena sebenarnya kalau dari segi internal perusahaan kita udah punya plan-nya nih dan eksekusinya juga udah bisa dievaluasi cuman memang yang susah untuk dikontrol adalah bagaimana si eksternalnya atau customer-nya tuh melihat cara seperti ini mereka mau atau enggak itu yang perlu di-maintain sih kalaupun internal udah berubah belum tentu eksternalnya mau menerimanya nah itu lah makanya perlu kekompakan bersama gitu tidak hanya sebagai yang menawarkan jasa tapi juga kliennya gitu ngomong-ngomong soal terbiasa eksternal dan internal itu gimana secara internal itu kesan-pesan dari karyawannya itu tentang kerja di rumah gitu apakah itu katanya wah ini jam kerjanya gak habis-habis gitu atau bagaimana apa ada SOP-nya gitu kalau dari apa ya dari perusahaan sendiri sebenarnya kalau SOP-nya sendiri itu enggak ada cuman memang menjadi apa ya setelahnya mungkin peraturan tidak tertulis ya bahwa kalau memang sudah selesai jam kerja sebenarnya kita tidak diwajibkan untuk follow up hal-hal yang harus di follow up misalnya ternyata jam 6 terima email gitu kan dari customer gitu kita bisa mengkomunikasi ke customer bahwa ini sudah lewat dari jam kerja mungkin kita akan bisa follow up besok pagi gitu sebelum jam segini jadi memang kami dari perusahaan tuh mewajibkan untuk berkomunikasi tapi tidak perlu harus kayak apa yang diminta sama customer itu harus diselesaikan waktu itu juga gitu kalau memang kejadiannya tidak urgent gitu karena yang di drill di kepala kami itu sebenarnya kita bisa lihat prioritas mana yang urgent mana yang bisa diprioritaskan nah itu harus dibikin matrixnya gitu itu satu terus kalau keluhan-keluhan masalah kayak kena di kantor eh di rumah kayaknya sih work from home ini malah lebih challenging sebenarnya untuk yang sudah berkeluarga sih jula terata jula itu yang agak itu yang agak kalau sudah punya anak gitu kan nah itu yang kita nggak bisa kontrol juga kan kalau misalnya anak gitu kan lagi rewel dan segala macem lagi rewel dan kontrol cuman itu sih itu sangat bisa dimaklumi ke apa namanya ke kalau misalnya kita ada meeting gitu ya meeting pakai video call dan segala macem kita bisa excuse diri kita bahwa mungkin sekitar 10-15 menit saya harus out dari meeting dulu untuk bisa mengurus anak atau ada yang urgent nah itu diperbolehkan dan itu tidak ada sifatnya tidak ada kayak nyinyir-nyinyiran lah karena semuanya pun mengalami hal yang sama gitu mengalami hal yang sama gitu ya itu gitu jadi itu satu cuman memang kenapa jam kerja itu kayaknya susah banget dikontrol di work from home di work from home saya juga melihat kacamata ini kacamata perusahaan ya bahwa perusahaan ya bahwa kita punya sebuah kondisi normal udah punya planning A, B, C sampai Z itu karena kondisi normalnya gitu kan nah tiba-tiba kondisi normalnya ini ketahan nih sama kondisi darurat gitu kan kita harus berubah dari kondisi normal ke kondisi darurat nah kondisi darurat ini kan apalagi dari segi ekonominya dari segi finance perusahaan itu pasti semuanya tuh bergejolak lah misalnya akhirnya kan on top of kerjaan yang kita lakukan selama kondisi normal ada juga kerjaan-kerjaan baru untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat gitu nah itu yang bisa dibilang menambah load kerjaan yang mungkin kayak awalnya kita nggak perlu nih mikir oh ya masalah kayak tadi kan gimana caranya kita mengkomunikasikan demo dengan live streaming misalnya nah supaya demo ini lebih istilahnya apa yang namanya lebih singkat lebih efektif kan kita harus bikin guideline nah guideline itu kan akhirnya dibikin sama tim gitu nah tim-tim ini yang sebelumnya belum pernah bikin kayak gitu dia harus bikin berarti kan ada load kerja tambahan kan itulah salah satu contoh sih kenapa kok kayaknya work from home ini bukannya sifatnya bisa leha-leha tapi seolah kayak bertubi-tubi ada request ini masuk ke request ini masuk ya karena sebenarnya perusahaan itu juga lagi transformasi gitu ya ya itu namanya transformasi transformasi nggak pernah enak memang tapi for the better kayaknya harus melakukan itu kan yes betul-betul mungkin apa namanya gimana ini moving forward itu itu kira-kira bakal seperti apa ya apakah bakal jadi apakah lesson learn yang dipakai saat ini tuh bakal kepake buat di depannya misalnya jadi kalau kita dulu harus hadir secara fisik jadi sekarang nampaknya ini bakal oh klien itu bakal menerima gitu kalau kita pakai live streaming atau gimana atau ini tuh hanya apa namanya dibolehkan karena darurat saja gitu mungkin dari dan ada kecenderungan melihat seperti itu jadi sebenarnya kalau dari arahan dari perusahaan ketemu dengan klien itu adalah segi bang karena bakal itu masuk dalam KPI karena memang informasi pasti akan bisa diserap lebih enak kalau misalnya kita presence karena kita nggak cuma mengkomunikasi tapi juga dengan kehadirannya kita kita juga memberikan reassurance bahwa we're there for you gitu itu motonya we're there for you kita bisa apapun yang sifatnya ada sebuah problem yang berkaitan dengan lini bisnisnya dari perusahaan saya misalnya tempat saya bekerja nah itu kita bisa kasih reassurance cuman memang yang menjadi sebuah lesson learn gitu ya yang bisa kita aplikasikan nanti jadi salah kondisi ini ya memang bagaimana kita mulai bisa mengutilisasi digital platform itu dengan lebih oke jadi anggapannya kan seperti ini bahwa misalnya teman-teman yang di lapangan mereka udah harus jumping dari proyek A proyek B yang lokasinya bisa dibilang cukup butuh waktu untuk menempuh gitu kan nah itu kan ada waktu yang terbuang nah pada saat kita bisa mengutilisasi digital platform ini waktu yang terbuang itu kan sebenarnya kita bisa gunakan untuk campaign dan juga bisa bikin invoice dengan lebih cepat dan segala macam nah itu kan sebenarnya lesson learn yang kita bisa bawa supaya kita nanti di kedepannya jadi lebih produktif waktu yang kita berikan untuk kerjaan misalnya 8 jam hanya bisa men-generate revenue sebesar XXX gitu kan tapi dengan adanya digital platform itu tuh kita malah bisa memberikan experience yang lebih nih customer jadi nggak kerasa keburu-buru karena dikejar oh iya nih harus ke proyek A dan proyek B tapi karena ada digital platform itu kita bisa memberikan edukasi juga bahwa sementara ini kalau informasi ini bisa dilihat di website ini atau bisa lihat di katalog ini di katalog atau seperti apa nah itu yang pengen ke depannya tuh bisa lebih istilahnya lebih seamless lah Julu jadi sementara ini udah ada beberapa customer yang memang seperti itu cuman belum ter-replikat ke semuanya nah itu yang pengennya kita mereplikat itu dan intinya jangan sampai makin kesini aktivitas makin besar malah jadi stres gitu karena nggak ada sebuah mekanisme yang membantu teman-teman di lapangan untuk tetap bisa achieve bisa perform gitu oke menarik ya jadi ini sebagai ajang tanda kutip promosi juga gitu buat yang namanya digital platform kalau yang namanya digital platform tuh bisa beyond dari apa yang kita pikirkan selama ini yes bener-bener karena kan efeknya kita kan belum kerasa nih kemarin-kemarin nah sekarang kondisi ini akan membuat kita melihat opsi itu dengan maksimal oke nih sepertinya kalau untuk dari keadaan ini cukup memang karena perusahaan itu besar dan bisa dibilang agile lah jadi bisa dalam kutip-kutip untuk sementara itu selamat gitu ya karena dengan perencanaan yang matang itu terutama setahu saya juga dana kan sebenarnya tempatnya tuh di perusahaan yang bekerja dalam kondisi kedaruratan juga sebenarnya hal-hal kedaruratan maka masa dana internal sendiri nggak bisa nanya tapi sebenarnya bener bisa mereassure gitu kalau kami pun secara internal sudah melakukan hal itu gitu maksudnya tidak hanya untuk klien tapi kita sendiri juga melakukan itu gitu oke dan kalau begitu terima kasih sangat menarik sekali sharing dari dana mungkin dalam kampungan ke depan kita akan lihat tamu-tamu lainnya juga dan juga yang ketinggalan nanti setelah ada platform terbaru dari dana nah ini saya akan juga collab lagi atau dipromosikan lagi dari dana oke dan terima kasih dan spoiler saya ya istilahnya kayak podcast atau apa cuman belum terrealisasi tapi mudah-mudahan dengan apa namanya board from home ini jadi ada waktu lah untuk bisa merealisasikan ide itu ya mantap ada lagi yang mau disampaikan baling kali ya padam promosi kalau promosi single saya juga nggak on behalf bukan on behalf of apa namanya perusahaan juga gitu tapi mungkin yang kita bisa promosiin bareng-bareng adalah ya kita harus menahan di peraturan untuk work from home ini supaya penyebaran covid-19 nya mungkin mata rantainya bisa diputus mulai dari kita pribadi gitu ya nah itu sih yang yang perlu yang perlu kita apa namanya awareness lagi ke teman-teman terutama bukan hanya keluarga sih tapi yang berinteraksi sering dengan kita kayak misalnya di rumah ada ada bibi atau mungkin ada tetangga yang sering ini nah itu yang sebenarnya missing link yang sebenarnya kita perlu sering-sering ini apa namanya edukasi karena mereka pun wajib tahu itu wajib tahu dan mereka berhak juga untuk bisa mendapatkan perlindungan yang sama karena mereka kan yang sering kita yang udah punya apa namanya edukasi yang cukup baik dengan dengan apa namanya informasi yang bisa kita filter juga informasi reliable nah mereka-mereka ini yang perlu kita bantu untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih legit lah siap tidak yang ini tidak hanya soal kita tapi juga soal buat orang lain juga itu dia oke terima kasih dan oke thank you Jul terima kasih terima kasih